Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mirisnya, sebagian jasa terbakar. Menilih kondisinya, polisi yakin kematiannya tak wajar. Kasus pembunuhan. Si korban seorang nenek 60 tahun, IN alias IPA. Dari telisik polisi, si tersangka pembunuhnya adalah jejaka 20 tahun, A alias Dula. Terungkap kemudian, pangkal masalahnya adalah utang. Berapa banyak? 15 ribu rupiah. Apa kisah hingga duit 15 ribu rupiah menuntut pertumpahan darah? Di daerah lain, katanya sudah turun hujan. Kenapa di sini belum turun-turun ya, Cik? Iya. Iya, Cik. Benar. Di kota mah udah turun, walaupun sebentar, Cik. Iya, air sumur di rumah saya juga sudah dalam. Baru berapa kali timba, sudah keruk. Iya, Cik. Mudah-mudahan, Cik. Bisa turun hujan. Kalau masih kemarau, saya nggak tahu, Cik, mau makan apa. Mau nanam padi di sawah. Nggak bisa. Mana beras udah mau habis. Iya, mudah-mudahan cepat turun hujan ya, Cik. Apalagi saya itu nggak punya sawah. Ya, kadang suka pinjem kanan-kiri. Iya, iya. Pokoknya sama jadi liar. Yaudah ya, Cik. Saya buru-buru. Kan, Cik, ke rumah aja, Cik. Iya, bangga. Bangga, Cik, bangga. Kan saya buru-buru, Cik. Iya, Cik. Korban ini seorang nenek-nenek yang berusia sekitar kurang lebih 60 tahun. Namun, kesehariannya masih aktif untuk menuju ke kebunnya. Jadi, aktivitas sehari-harinya memang dia sering ke kebun, ke tempat sawung yang menjadi TKP itu untuk beraktivitas di kebun atau sekedar duduk-duduk di sawung. Cik, Pak. Itu itu, Cik. Tolongin saya. Iya, ada apa? Iya, nih, Cik. Saya, Cik, mau pinjem uang buat beli beras soalnya beras saya kan udah habis, Pak. Lah, kan kita kerjanya berdua sama Cik Enung. Kenapa itu minjem duitnya sama saya? Iya, nih, Cik. Kemarin kan suami saya, Cik, berobat ke Menteri Kesehatan. Jadi, uang yang buat beli beras, Cik, kepake. Kalau boleh ya saya pinjem uang gitu buat beli beras. Aduh, rumahnya, iyalah. Iya, Cik, ayah 20 ribu. Cukuplah buat beli beras dua kilo, mah. Sekarang kita rimak. Terima kasih, ya, Cik, ya. Kembaliknya jangan lama-lama, ya. Saya juga butuh buat hari-hari. Iya, Cik. Kalau udah ada rezekinya, nanti saya langsung kembaliin, Kak, Cik. Iya, jangan lama-lama, ya, Kak. Iya, cik. Iya, cik. Saya pulang, cik, ya. Iya, cik, cik. Iya, cik, cik. Cik, cik. Cik, cik. Cik, cik. Cik, cik. Eh, Yulah. Eh, Mat. Mereka mana? Misalnya nengis bawa ember? Biasa, Mat. Saya tuh mau ke hutan. Mau cari madu. Oh, madu. Emangnya kamu udah ga kerja lagi di konveksi? Cik, cik. Kalau itu mah saya udah lama, Mat. Enggak kerja di situ lagi. Aduh. Padahal, Mat. Saya tuh mau ikut. Kalau masih ada luongan. Tau sendiri, sekarang lagi musim kemarin. Susah mau nanam tuh. Bisa, wak. Si Ahmad mah. Jadi sekarang kerjaan kamu cik dimadu aja? Enggak sih, Mat. Ini mah buat dikonsumsi sendiri. Oh, gitu. Yaudah, itu nyamanatnya. Saya jalan dulu ya. Iya, iya. Cot, mangat. Eh, Yulah. Kalau dapet banyak bagi-bagi atau? Oh, siap, Mat. Kalem. Ya, jalan dulu, Mat. Yulah, Yulah. Pekerjaan sehari-hari. Kalau di rumah buruh. Penghasilannya sehari berapa? Kurang lebih 20 ribu. 20 ribu, ya. Tinggal sama siapa? Sama orang tua. Belum menikah, ya? Belum menikah. Gorengan, bala-bala. Lepet. Eh, Cuk. Lagi pada ngobrol. Iya, Cuk. Beli gorengan, Cuk. Lagi hangat. Beneran hangat, Cuk. Iya dong, Cuk. Sokat tuh. Sokat tuh dipilih mau yang mana? Cik, ya dong nggak beli. Saya lagi nggak punya uang, Cuk. Hutang yang kemarin aja kan belum bayar. Ah, tuh nggak apa-apa, Cuk. Nggak usah dipikirin mah hutang yang kemarin. Tuh pilih aja. Iya, Cuk. Jadi enak nih, Cuk. Ya udah. Saya pilih bawang aja, Cuk. Buat temen nasinya si Duloh. Ini opat ya, Cuk, ya? Iya, Cuk. Kalau sama hutang yang kemarin jadi berapa ya, Cuk? Jadinya 15 ribu, Cuk. Iya. Aduh. Jadi banyak ya hutang saya, teh. Geningan sudah banyak. Nggak apa-apa, Cuk. Biasa aja. Ya udah tuh, Cuk. Saya pulang dulu ya. Kasian si Duloh belum makan. Iya, Cuk. Nenek Ipah mulai menagih uang yang tempoh hari dipinjam Edo. Tapi Ibu Dadulah belum ada uang. Ada apa ya, Cuk? Begini, Cuk. Saya teh mau minta uang yang waktu kita pinjam. Waktu kita dikebun. Saya minta maap, Cuk. Saya belum bisa bayar. Saya teh lagi bingung. Beras buat besok aja saya nggak punya, Cuk. Aduh, gimana ya, Cuk? Saya juga lagi butuh ini. Gimana tuh? Aduh, maaf, Cuk. Nanti kalau saya udah ada uang, pasti saya bayar, Cuk. Tapi kapan teh teh mau bayar? Tuh, udah kita sama-sama butuh. Iya, Cuk. Nanti kalau saya udah ada yang nyuruh kerja, uangnya langsung saya bayar buat Ece. Tapi bener ya, Cuk. Saya bener-bener lagi butuh, ya. Iya, nanti, Cuk. Kalau sudah ada uangnya, pasti langsung saya bayar. Ya sudah. Kalau gitu, saya pamit pulang dulu ya, Cuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mah bingung sama Cuk Enok. Kenapa ngasih utang sama Cuk Edo? Kenapa gitu, Cuk? Eh, dia mah udah banyak utangnya. Ke saya juga punya. Tapi kalau gila dan ditagi, nggak bisa bayar. Belum punya uang kali, Cuk. Kalau udah punya uang, pasti kan ada yang bayar utangnya. Atau kalau nggak punya uang, jangan utang, Atau. Orang mah punya kebutuhan masing-masing. Sekarang mah cari uang itu mah susah, Cuk. Iya. Semua orang juga punya kebutuhan. Tapi harus bisa menyelesaikan, Atau. Eh, Cuk. Cik itu mah udah miskin tujuh turunan. Makanya jangan juga dikasih pinjem utang, Atau. Nggak boleh ngomong gitu, Cuk. Ntar kalau kedengaran sama C Edo, gimana? Ah, biarin aja. Ah, sayang mah. Saya berdua tuh ya. Ah, kurang mah. Waktu itu ngatainnya di kebun si ibu yang... Si ibu yang... Si ibu yang ibu saya punya hutang. Ke si ibu yang punya hutang itu. Kan si korban itu lagi kerja. Saya mendengar... Mendengar. Ngatainnya gimana? Si ibu... Ibu saya nggak akan pernah bisa bayar, karena miskin tujuh turunan. Kemudian waktu itu... Langsung kemana ini? Saya... Kemudian... Pas dengar itu? Saya sakit hati, langsung pulang. Nanyain ke ibu saya. Tapi sewaktu itu ini sempat ngobrol nggak sama si korban? Sama ibu korban itu? Nggak. Nggak ngobrol. Nggak, saya langsung pulang. Waalaikumsalam. Maaf. Mak. Mak. Emangnya mati punya hutang sama Cian Maung? Iya, punya. Emangnya kenapa? Hutang bekas apa sih, Mak? Berapa? Hutang bekas makan kita, makan gorengan kemarin, totalnya teh 15 ribu. 15 ribu? Cuma 15 ribu, Mak? Bener-bener ketahluan tuh nenek-nenek. Cuma 15 ribu aja. Dia sampe ngata-ngatain kita, Mak. Kita diketahin kalo kita itu miskin, tujuh turunan nggak akan bisa bayar. Ma, Ma. Tunggu, Ma. Jadi, kenapa? Ada yang mau bibi omongin. Itu ya, tolong kasih tau, Mak. Mak kamu, jangan ngomong macem-macem sama orang-orang. Ma, Ma ngomong apa, Bi? Kemarin teh tuh, Mak kamu bilang kalo bibi teh miskin tujuh turunan, nggak bisa bayar utang. Terus si Duloh teh denger, marah pisan. Kok, Ma ngomongnya kayak gitu ya? Aduh, maaf ya, Bi. Mak lo, Ma udah tua jadi, suka nggak bisa ngontrol diri. Kalo bibi Ma nggak apa-apa, tapi si Duloh tuh emosi pisan. Makanya tolong bilang sama emak kamu ya. Iya, Bi. Nanti aku bilangin ke emak, supaya bisa jaga omongannya. Yaudah, bibi mau pulang dulu ya. Iya, Bi. Yaudah hati-hati ya, Bi. Duloh lagi-lagi mendengar langsung Nenek Ipah menyinggung utang ibunya. Sakit hatinya kian menyala. Kalo giliran utang, Ma, semangat pisan. Tapi giliran ditageh, manis susah. Iya, makanya Ma, mesti hati-hati. Apalagi masalah uang, kan saya titip. Sekarang juga kan lagi musim pacer klik, Ma. Iya, Ma, mana cari kerjaan susah, jadi tambah susah. Iya, tapi dietnya memang udah miskin tujuh turunan. Eh, amit amit, Mama. Suka bilang-bilan ke yang lain, bahwa si tersangga ini memang keluarga tersangga, ibu kot tersangga ini suka nguntang, nguntang. Ya, itu kita terima keterangan dari keluarga korban, tidak seperti itu, tidak seperti itu. Namun kalo kita dengar versi dari tersangga ataupun saksi-saksi lainnya yang kami anggap netral, memang sering membicarakan orang tua daripada tersangga. Jadi, sering membicarakan bahwa saudari IN, ibunya tersangga ini tidak akan bayar hutang. Jadi, memang sering diomongin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang? Udah, Ma. Gimana? Dapet banyak, Ma Madunya? Alhamdulillah, Ma. Dapet sih, Ma. Cuman gak banyak. Nanti kalo dia lah udah istirahat, dia lah nyari lagi kok. Ya udah, kamu makan aja dulu. Udah, Ma siapin. Ya, Ma. Dia lah ke dalam dulu ya. Ya. Selain masalah hutang yang ditagi, masalah hutang ibu Abdul yang ditagi, ada lagi gak apa? Tak gimana, sakit hati sama dia, kita sebelumnya pernah ngomong yang lain atau seperti apa gitu. Selain masalah hutang ini, masih ada gak? Sesudah dia bilang itu, ke orang lain, dia bilang lagi, ada dari orang lain mendengar saya. Dia ngatain jelek ibu saya. Gimana? Waktu ngatainya dimana? Saya dengar pas saya ngelewat di tempat pengajian. Ibu korban ini menceritakan lagi gitu? Iya. Saya dengar si ini mah miskin, apa gitu, yang jelek-jelek. Waktu itu taunya dari mana? Ya, saya tidak tahu dari siapa sebuah, tapi apa, ngedengar ke jelas, tapi gak tahu orangnya, karena di sana, di pas pengajian itu di masjid. Di masjid. Ya, gak tahu siapa. Itu di dalam musjid? Di luar, di luar. Jadi saya gak tahu siapa yang bicaranya. Itu dia sakit hati. Sakit hati ya. Setelah sakit hati, timbul niat. Timbul niat. Apa niatnya itu timbul apa? Udah lama sih. Udah dari situ saya pulang. Besoknya saya ada niat gitu. Besok-besoknya. Makan udah. Mandi udah. Mening nyari madu lagi deh. Sakit hati dulah kepada nenek ipa menggelegak. Besok. Hebelam kai. Saya bawa alat Golok Kemudian kemana Kemudian saya turun ke kebun Ke bawah Nemu sarang lebah Saya berniat Mau cari lagi Tahu-tahu ketemu sama si ibu korban itu Langsung saya Jalan dari belakang Langsung saya Membacok ibu korban itu Di bagian ini Empat kali Pertama kali di sini Kedua kali di kepala Ketiga sampai keempat Di muka lagi Terima kasih telah menonton! 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 Saya tarik sedikit ke belakang, langsung saya timbun pakai injuk itu, sama kayu, langsung saya bakar, udah nyala saya langsung kabur lari, lari ke rumah, udah lari di rumah saya ganti baju sama celana, langsung saya makan, langsung saya ke rumah temen kabur, niat kabur. Gimana ini, udah ada warga yang tau, harus gimana ini ya dulu, kembur kemana ya, udah lah, mending mandi dulu. Kabur kemana ya, apa kabur kelimbangan aja ya, siapa tau disana banyak kerjaan, iya, mending aku kelimbangan aja. Terima kasih telah menonton! Astagfirullahaladzim, itu kaki siapa, kok kaya kaki, kaya kaki emak? Assalamualaikum! Ma! 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 Udah pulang kan, Pak? Ma, dimana, Pak? Nggak tahu, Sepp. Ma, kamu kemana? Dari pagi sampai sekarang, ma, kamu belum pulang, Sepp. Bapak jadi bingung, nih, Sepp. Kamu cari sana, Sepp. Ma, kamu kemana? Aduh, Pak. Jangan-jangan bener. Mayat yang dikebon tadi itu mayat emak. Maksud kamu apa, Sepp? Tadi, Ah, Sepp, lihat ada mayat dikebon, Pak. Mayatnya kebakarangus, Pak. Aduh. Coba, Sepp. Kamu lihat sana, Sepp. Tapi, Asep, harus lapor dulu ini, Pak. Asep, mau lapor dulu Pak RT, ya, Pak. Gimana, Sepp? Gimana, Pak? Gitu, Pak. Ya, Pak, di sebelah sana. Pak RT, yuk. Loh, sana. Ayo. Gimana, Sepp? Tuh, di sana, Pak RT. Sepp, tadi lihat ada potongan kaki sama tangan, tapi badannya udah hangus, Pak RT. Kalau dilihat dari kakinya tuh, kayaknya itu kaki mbak. Astagfirullahaladzim. Yaudah, Asep, dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ada yang mendekat ke area TKP, ya. Takutnya merusak area TKP. Biar polisi yang ngungkap kejadian ini. Ya, bapak-bapak, ibu, ibu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dari proses olah TKP tersebut, kami juga menemukan kejanggalan-kejanggalan diantaranya yaitu ada jenazah yang terbakar, kemudian ada sarung yang menutupi bekas darah. Di sini kami yakini bahwa si korban adalah korban pembunuhan. Selanjutnya kita lakukan penyelidikan, tersangka AA, yang kemudian kita ketahui ada di daerah limbangan, di tempat kerjanya. Pada saat kami tangkap, pada saat kami amankan di tempat kerjanya, itu terdapat sebuah tas yang di situ masih ada sepatu bot bekas bercak darah, calonan jeans masih ada berkas bercak darah, dan barang bukti yang lainnya yang ada pada tersangka yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Sehingga di situlah kita memastikan bahwa dialah pelakunya. Yang kami sangkakan, yaitu pasal 340 dan 338. Junto apa 338? Dan. Jadi pasal 340 KUHP, dan atau pasal 338 KUHP. Pasal 340 KUHP, dengan ancaman penjara seumur hidup, dan selama-lamanya penjara 20 tahun. Sedangkan pasal 338 KUHP, dengan ancaman pidana selama 15 tahun penjara. Ya, saya menghimbau kepada seluruh warga, khususnya di Kabupaten Garut, mari sama-sama kita ciptakan situasi kapdikmas yang aman, nyaman, tentram, dan kondusif. dan juga kita punya budaya ketimuran. Kita harus selalu menghargai yang lebih tua daripada kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!